Biografi Pahlawan Supomo Halo, perkenalkan saya Jessi Valeria Wijaya Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang pahlawan Supomo Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok pahlawan Supomo? Supomo adalah pahlawan nasional yang merupakan pencetus sekaligus arsitek Undang-Undang Dasar 1945 ini, dikenal dengan nama Prof. Mr. Supomo Ia adalah seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka Semasa hidupnya hingga akhir hayatnya, ia juga turut serta berperan dalam pembentukan adanya sistem nasional Prof. Mr. Supomo lahir di kota Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903 Supomo disebutkan bahwa ia terlahir dari kalangan keluarga di ngerat aristokrat Jawa Kaki dari pihak ayahnya adalah Radin Tengah Moskoharjo Bupati Nayang dari Seragen Sedangkan kaki dari pihak ayahnya adalah Radin Tengahinks Rekso Wardono Bupati Andam Sukoharjo pada masa kejayaan dulu Supomo pernah menyadang gelar sebagai dokter dengan judul disertasinya yaitu reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta Dalam disertasinya, Supomo bukan hanya mengubah sepadanya sistem agraria tradisional saja tetapi juga meneliti hukum-hukum kolonial yang terkait dengan pertahanan di daerah Surakarta Dengan menggunakan bahasa Melanda yang ditulis secara halus dan tidak langsung dan menggunakan argumen kolonialnya, kritik Supomo atas wancana-wancana kolonial yaitu tentang proses transisi agrarian diketahkan dalam disertasinya tersebut Satu karaman Sogito tahun 1977 yang menyatakan bahwa berdasarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Marsalam Semenyuta mengatakan bahwa Supomo adalah sumber munculnya fasisme di negara Indonesia karena adanya albuman Supomo terhadap sistem pemerintahan Jepang dan Jerman Sima Jintak menilai bahwa negara Ordu Baru pada Jenderal Soeharto adalah bentuk negara yang sistem pemerintahannya paling dekat dengan Supomo karena tetapi ini perlu dipertimbangkan dan diperibatkan lagi Supomo meninggal di usia muda akibat sakit serangan jentung yang dideritanya Ia meninggal pada tanggal 12 September 1959 di Jakarta dan dimakamkan di daerah Solo Sekian biografi tentang Palo Supomo Sampai jumpa